Intro Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Sebelum kita melakukan kegiatan kita sepanjang hari ini Mari kita mengawalinya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan Lewat Renungan Harian Toraya edisi Sabtu tanggal 7 September 2024 Namun sebelum itu mari kita berdoa Ya Bapak di surga kami bersyukur Tuhan telah menyertai kami semalam yang lalu dalam peristirahatan kami Sekarang kami akan memulai aktivitas kami, kami rindu untuk membaca dan merenungkan firmanmu Rauh kudus sertailah kami agar kami dapat memahami firmanmu dengan baik Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin Pembacaan kita terambil dari Matius 15 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-31 Di bawah judul, Perempuan Kanaan yang Percaya Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon Maka datanglah seorang perempuan kanaan dari daerah itu dan berseru Kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya Surulah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata Tuhan tolonglah aku Tetapi Yesus menjawab Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing Kata perempuan itu, benar Tuhan Namun anjing itu makan remah-rema yang jatuh dari meja tuannya Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kendaki Dan seketika itu juga anaknya sembuh Setelah meninggalkan daerah itu Yesus menyusur pantai Dano Galilea dan naik ke atas bukit lalu duduk di situ Kemudian, orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya Membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata Orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan Orang buta melihat dan mereka memuliakan Allah Israel Amin firman Tuhan Judul perenungan kita pada pagi hari ini adalah Iman dan belas kasihan Tuhan Yesus berada di wilayah Kanaan Tempat di mana orang-orang tidak mengenal Tuhan Dan dianggap kafir oleh orang Israel Seorang perempuan Kanaan datang kepada Yesus Memohon pertolongan bagi anaknya yang kerasukan setan Meskipun ia diabaikan dan ditolak Ia tetap menunjukkan keberanian dan inisiatif untuk mencari Yesus Percaya bahwa ia dapat menyembuhkan anaknya Kita mungkin sering merasa diabaikan saat berdoa Tetapi seperti perempuan Kanaan ini Firman Tuhan mengajari kita agar seharusnya berani datang kepada Tuhan Dengan keyakinan yang teguh Penundaan jawaban doa menguji iman kita Tetapi Tuhan tidak pernah menutup pintu bagi mereka yang tulus Seberapa sering kita merasa putus asa karena doa kita belum dijawab Ingatlah Tuhan menginginkan ketugahan hati kita Yesus awalnya mengabaikan dan bahkan memberikan jawaban yang tampak menghina Namun perempuan ini tetap rendah hati dan bertekun Mengatakan bahwa bahkan remah-remah roti dari meja Tuhannya sudah cukup baginya Tuguhan iman dan kerendahan hati inilah yang Tuhan kendaki Yesus akhirnya menyatakan Hai ibu sungguh besar imanmu Jadilah seperti yang kau kendaki Ini menunjukkan bahwa Tuhan menghargai iman sejati yang tidak tergoyakan Jangan pernah meremehkan orang dengan latar belakang berbeda Karena di mata Tuhan kita semua berharga Firman Tuhan hari ini menanamkan nilai prinsipil Agar kita terus memperjuangkan iman kita kepada Tuhan Dalam setiap pergumulan hidup Kita semestinya mendekatkan diri kepada Tuhan Dengan iman yang teguh memohon belas kasihannya Karena di dalam Yesus Kristus iman kita tidak akan sia-sia Amin Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini Semoga renungan kita pada pagi hari ini Bisa bermanfaat untuk kita semua Marilah kita menutup renungan kita hari ini Marilah kita bersatu dalam doa Kita berdoa Ya Bapak di surga Kami bersyukur atas firmanmu Yang telah kami baca dan renungkan pada pagi hari ini Biarlah firmanmu ya Tuhan Menerangi hati dan pikiran kami Dalam menjalani kehidupan kami semua Sertai kami sepanjang hari ini Oh Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!